Intro Shalom saudaraku dimanapun saudara berada Bagaimana kabarnya anda hari ini? Apapun kondisi saudara saat ini Saya senantiasa berharap anda semua tetap bersuka cita Dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang memang tidak mudah ini Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru Akan menyampaikan renungan dengan judul Dalam kegelapan Tuhan tidak meninggalkanmu Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak yang mengakasih kami datang ke hadapanmu hari ini Dengan hati yang terbebani oleh berbagai persoalan dalam kehidupan kami Ya Tuhan terkadang kami merasa seperti Tersesat dalam kegelapan kehidupan ini Tidak tahu arah dan tujuan kami Kami merasa sendirian dan merasa tidak berdaya Namun kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan Selalu bersama kami Bahkan dalam kegelapan kehidupan terdalam sekalipun Kami percaya bahwa kasih dan kuasamu jauh lebih besar daripada kegelapan apapun yang kami hadapi Berikanlah kami kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hari-hari kami dalam kegelapan ini Dengan iman dan keyakinan bahwa Engkau akan selalu menuntun dan menyelamatkan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan doa ini ke hadiratmu Haleluya Amin Saudaraku yang dikasih Tuhan Dalam menjalani perjalanan hidup kita ini Pada kenyataannya selamanya tidak berjalan dengan mulus Tidak berjalan dengan mudah Tidak mungkin perjalanan hidup seseorang Saudara saya dan kita semua Akan terus menerus bebas tanpa hambatan Dan berjalan di jalan yang serba terang benderang Terkadang perjalanan itu menjadi sangat gelap Begitu mencekam Mengkhawatirkan Dan menakutkan Namun bagi kita Mengalami persoalan yang datang Silih berganti Beban kehidupan yang tidak ringan Adalah saat ketika kita Berada di tempat gelap Dalam hidup ini Mari kita baca Masmur 139 Ayat 9-12 Jika aku terbang dengan sayap fajar Dan membuat kediaman di ujung laut Juga di sana tanganmu Akan menuntun aku Dan tangan kananmu memegang aku Jika aku berkata Biarlah kegelapan saja melingkupi aku Dan terang sekelilingku menjadi malam Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu Dan malam menjadi terang seperti siang Kegelapan sama seperti terang Saudaraku Masmur 139 Ayat 9-12 Yang sudah kita baca ini Bagikan suatu oasis Di tengah padang pasir Yang gersang Ketika kita Diterjang persoalan Masalah yang datang Bertubi-tubi Ayat ini menawarkan Suatu penghiburan Dan memberi kekuatan kepada kita Pada ayat 9 dan 10 Melukiskan gambaran seorang Yang melarikan diri Ketempat yang terjauh Bahkan ingin terbang Ke ufuk timur Atau bersembunyi Di ujung laut Namun ayat ini Terutama ayat 10 Menegaskan Jika aku terbang Dengan sayap fajar Dan membuat kediaman Di ujung laut Juga di sana Tanganmu Akan menuntun aku Dan tangan kananmu Memegang aku Kegelapan sering diidentikan Dengan masa-masa kehidupan Yang sulit Terjadi Dalam hidup kita Ketika masalah yang datang Silih berganti Bagaikan terbungkus Dalam kegelapan Namun ayat 11 dan 12 Mengingatkan kita Jika aku berkata Biarlah kegelapan saja Melingkupi aku Dan terang sekelilingku Menjadi malam Maka kegelapan pun Tidak menggelapkan bagimu Dan malam menjadi terang Seperti siang Kegelapan Sama seperti terang Bagi Allah Tidak ada tempat yang gelap Dia melihat Menembus kegelapan Dan menerangi jalan kita Dia Tuhan Selalu menyertai kita Menuntun Dan memegang tangan kita Bahkan di saat tergelap Sekalipun terjadi Dalam hidup kita Persoalan yang datang Silih berganti Adalah suatu kesempatan Untuk menguatkan Iman kita Kepada Allah Ketika kita Merasa terjebak Dalam kegelapan Ayat-ayat ini Menjadi pengingat Bahwa Tuhan itu Selalu bersama kita Menerangi jalan kita Dan menuntun kita Menuju kemenangan Saudaraku yang dikasih Tuhan Allah Bapak kita itu Allah yang penuh kasih Dan saudara Adalah pribadi yang berharga Bagi Tuhan Sehingga di saat Engkau berjalan di lembah Yang kelam pun Allah selalu ada di sampingmu Dan siap menolongmu Ketika engkau Memohon pertolongan Dia Allah yang siap Menolongmu Saudaraku Dengarkan suatu ilustrasi Yang menarik ini Ketika ada seorang pilot Tengah menerbangkan pesawatnya Ketika badai Menerjang pesawat Yang sedang dikendalikan itu Langit tampak gelap Sangat mencekam Karena hujan badai Dan awan gelap Sedang menerpa Pesawat yang sedang Melakukan penerbangan itu Apa yang bisa dilakukannya Sebagai pilot yang berkuasa Mengendalikan pesawat tersebut Karena hujan badai itu Bukan pengalaman yang pertama Baginya Saat menerbangkan pesawat Maka ia pun Sebagai pilot Berusaha Untuk tetap Tenang Ya Kuncinya adalah Tetap tenang Saat dilanda kegelapan Badai yang hebat Dengan masalah Yang sedang menerpa Kemudian Sebagai pilot yang berpengalaman Dia akan mengandalkan Instrumen-instrumen Atau data-data Dari alat-alat di pesawat Sebagai pembimbingnya Ia berusaha Menyingkirkan perasaan takut Agar dapat tetap berpikir Secara jernih Dia tidak menjadi panik Dia tetap tenang Dalam situasi Yang gawat itu Ia tidak menjadi gugup Dia tetap tenang Mengendalikan laju Pesawat terbang tersebut Dengan mengandalkan Data dan instrumen Yang ada di hadapannya Dalam situasi Yang tidak mudah itu Maka sebagai seorang pilot Tetap tenang Adalah kunci Berjalan dengan aman Dan dapat mengambil Keputusan Yang tidak salah Saudaraku Kalau kita mengamati Kisah hidup Yusuf Atau kisah hidup Daud Mereka berdua Yusuf dan Daud ini Mengalami Begitu banyak Masa kegelapan Beban hidup Ketakutan Dan kekhawatiran Adalah sebagian Masa gelap Yang pernah Menaungi Hidup mereka Yang pernah Mereka alami Masa kegelapan Yang pernah Mereka Jalani Dengan nyata Dalam hidupnya Tetapi Justru dalam Masa-masa Itulah Baik Yusuf Maupun Daud Semakin Menyadari Akan Kehadiran Allah Dalam kegelapan Itu Kepercayaannya Kepada Allah Akan Semakin Kuat Yusuf Dan Daud Percaya Bahwa kegelapan Tidak pernah Merintangi Allah Untuk dapat Mengulurkan Tangannya Dan menuntun Langkahnya Dalam kondisi Berjalan Di kegelapan Mereka tetap Menjaga Hidupnya Dalam jalan Kebenaran Tuhan Dalam kondisi Berjalan Di lembah Kekelaman Mereka Tetap Menjaga Imannya Tetap Percaya Akan Penyertaan Tuhan Tetap Berharap Akan Pertolongan Tuhan Dan tetap Percaya Bahwa Tuhan Ada Bersama Dengan Mereka Saudaraku Allah Senantiasa Menyertai Kita Ini adalah Janji Tuhan Kepada Setiap Orang Percaya Yang Hidup Dengan Setia Kata Menyertai Artinya Bersama Sama Jadi Allah Bersama Sama Dengan Kita Bahkan Tinggal Dalam Kita Sebagai Orang Percaya Allah Menyertai Dalam Kehidupan Kita Semua Yang Kita Lakukan Allah Menyertainya Allah Menyertai Artinya Allah Yang Akan Membela Setiap Perkara Kita Penyertaan Tuhan Juga Berarti Tuhan Akan Menjawab Setiap Pergumulan Kita Karena Janji Penyertaan Inilah Berarti Tuhan Menuntun Kita Semua Menolong Dan Membawa Kita Berjalan Bersama Sama Dalam Rancangan Tuhan Yang Baik Bagi Kehidupan Setiap Anak Anak Tuhan Saudaraku Bersama Dengan Allah Kita Pasti Menang Dan Bahkan Lebih Dari Seorang Pemenang Itu Adalah Janji Kebenaran Firman Tuhan Penyertaan Tuhan Tidak Hanya Di Waktu Waktu Tertentu Di Hari Hari Tertentu Di Musim Tertentu Atau Di Kondisi Kondisi Tertentu Tidak Saudaraku Ya Janji Penyertaan Tuhan Itu Tidak Tergantung Pada Waktu Pada Hari Pada Musim Atau Pada Kondisi Apapun Kondisinya Tuhan Menyertai Kita Karena Ketika Hidupmu Ada Di Dalam Tangan Tuhan Maka Kapanpun Engkau Membutuhkan Penyertaan Tuhan Tuhan Ada Di Samping Tuhan Siap Menolong Mu Yang Terpenting Apapun Kondisinya Terutama Ketika Kondisi Sedang Sulit Kita Tetap Berjalan Dalam Jalan Kebenaran Tuhan Berserah Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan Milikilah Kehidupan Yang Semakin Dekat Dengan Tuhan Tuhan Itu Siap Menggendong Karena Tuhan Itu Bapak Yang Penuh Kasih Pada Anda Semua Saudaraku Mari kita Baca Firman Tuhan Pada Matius 28 Ayat 20 Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Saudaraku Ayat ini Merupakan Bagian Dari Amanat Agung Yang Disampaikan Yesus Kepada Murid-muridnya Sebelum Dia Naik Ke Surga Dalam Momen Yang Penuh Makna Ini Yesus Bukan Hanya Memberi Perintah Untuk Memberitakan Injil Tetapi Juga Meneguhkan Janjinya Yang Penuh Dengan Kasih Dan Sayang Yesus Berkata Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Perkataan Yesus Ini Bagikan Suatu Pelukan Yang Hangat Dari Bapak Yang Penuh Kasih Kepada Anaknya Dia Meyakinkan Kita Bahwa Dia Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Bahkan Di saat-saat Tergelap Sekalipun Penyertaan Tuhan Bukan Hanya Sebatas Kata-kata Saja Tetapi Sesuatu Hal Yang Nyata Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kita Betapa Baiknya Tuhan Itu Saudaraku Betapa Setianya Allah Bapak Kita Karena Ketika Kita Sedang Susah Tuhan Selalu Menyertai Kita Ketika Kita Dalam Kondisi Bergembira Tuhan Juga Selalu Menyertai Kita Allah Menyertai Kita Sampai Kesudahan Zaman Sampai Akhir Kehidupan Kita Semua Saudaraku Kalau Saat Ini Engkau Memiliki Pergumulan Persoalan Dan Masalah Masa Depan Yang Tidak Jelas Karena Situasi Dunia Yang Semakin Tidak Menentu Ini Saudara Harus Bangkit Dan Percaya Allah Menyertai Kita Dan Bersama Dengan Allah Semuanya Pasti Bisa Kita Lewati Saudaraku Kalau Engkau Hidup Benar Dan Penyertaan Tuhan Ada Padamu Maka Tidak Ada Masalah Yang Berat Tidak Ada Beban Yang Tidak Bisa Diangkat Bila Allah Bersama Dengan Kita Untuk Itu Pastikan Hidup Kita Selantiasa Bersama Bersama Dengan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Sekali Lagi Saya Katakan Perjalanan Hidup Kita Tidak Selamanya Mudah Tidak Mungkin Perjalanan Kita Terus Menerus Bebas Tanpa Hambatan Dan Terang Benderang Terkadang Perjalanan Itu Menjadi Sangat Gelap Begitu Mencekam Bahkan Menakutkan Bagi Kita Saudara Dan Saya Mengalami Persoalan Yang datang Silih Berganti Saat Ketika Kita Berada Di Tempat Yang Gelap Inilah Rencana Allah Bahwa Dia Hendak Menguji Kepercayaan Kita Apakah Kita Percaya Bahwa Di Tempat Sekelam Apapun Tetap Ada Kehadiran Allah Dan Pertolongannya Sungguh Nyata Di Tempat Yang Sulit Sekalipun Yang Gelap Sekalipun Allah Tidak Akan Pernah Membiarkan Kita Terjatuh Sampai Tergeletak Sebaliknya Tangan Keperkasaan Tuhan Akan Selalu Menopang Kita Saudaraku Yang Diberkati Tuhan Bila Allah Menyertai Kita Dan Kita Senantiasa Bersama Dengan Allah Semuanya Pasti Bisa Kita Lewati Saudaraku Yang Diberkati Tuhan Ketika Engkau Diizinkan Tuhan Masuk Dalam Lembah Yang Kelam Tuhan Mau Supaya Engkau Dapat Melihat Terang Dan Topangan Tangan Tuhan Atas Hidup Dan Atas Masalah Sesungguhnya Kesetiaan Allah Bapak Adalah Anugerah Yang Tidak Ternilai Harganya Dalam Hidup Kita Marilah Kita Hidup Dengan Penuh Syukur Dan Senantiasa Bergantung Sepenuhnya Hanya Kepada Tuhan Yakinlah Bahwa Dia Akan Selalu Menuntun Dan Memimpin Kita Menuju Jalan Keselamatan Dan Kebahagiaan Yang Kekal Haleluya Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Kita Tutup Renungan Ini Dengan Berdoa Allah Bapak Yang kami Puji Dan kami Sembah Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Atas Kebenaran Firman Yang Sudah Kami Dengar Pada Hari Ini Tuhan Kami Percaya Bahwa Penyertaan Tuhan Senantiasa Menyertai Dalam Kehidupan Kami Semua Bersama Tuhan Segala Pergumulan Dan Masalah Pasti Bisa Kami Lewati Dan Kami Boleh Menikmati Sukacita Dalam Hidup Berkemenangan Bapak Ampuni Segala Sungut Sungut Kami Ampuni Atas Segala Keraguan Dan Perasaan Putus Asa Kami Bapak Sekarang Ini Kami Menyadari Dan Percaya Akan Kasih Dan Penyertaan Engkau Yang Baik Dalam Hidup Kami Engkau Tidak Pernah Membiarkan Kami Berjalan Sendirian Kami Mohon Roh Kudus Berkenan Menolong Dan Menghibur Kami Agar Semangat Kami Bangkit Kembali Untuk Bekerja Dengan Giat Menjalani Hidup Penuh Sukacita Dan Percaya Akan Pemulihan Engkau Atas Hidup Kami Bapak Yang Baik Kami Bersyukur Engkau Allah Yang Setia Bahkan Ketika Kami Tidak Setia Engkau Tetap Setia Tuhan Pulihkan Dan Pakailah Hidup Kami Untuk Mempermuliakan Namamu Biarlah Hanya Karena Kasih Engkau Saja Ya Bapak Kami Boleh Memiliki Kesempatan Untuk Bertobat Kembali Pada Jalan Kebenaran Mu Supaya Rancangan Engkau Yang Baik Boleh Terjadi Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Roh Kudus Yang Akan Menolong Kami Untuk Kami Sungguh Sungguh Mau Mendengar Kehendak Mu Dan Rancangan Mu Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Mu Yang Sudah Meneguhkan Iman Percaya Kami Pada Gendak Mu Kami Mau Seturut Akan Gendak Mu Tuhan Berkatilah Kami Di Sepanjang Hari Ini Dalam Segala Tugas Dan Aktivitas Kami Dalam Studi Dan Pekerjaan Kami Dalam Pelayanan Kami Dalam Usaha Kami Dan Dalam Segala Hal Tuhan Akan Berkati Dan Kami Memiliki Hidup Yang Menyenangkan Hati Tuhan Dan Hidup Kami Dapat Menjadi Berkat Juga Bagi Sesama Kami Tuhan Kami Berdoa Untuk Saudara Saudara Kami Yang Saat Ini Sedang Menderita Sakit Kami Mohon Jamahan Mu Agar Kuasa Penyembuhan Boleh Terjadi Pada Saudara Saudara Kami Yang Sedang Sakit Jamahan Dan Lawatan Engkau Juga Terjadi Pada Saudara Saudara Kami Yang Sedang Dalam Pergumulan Engkau Bukakan Jalan Keluar Bagi Mereka Agar Hidup Mereka Boleh Menikmati Berkat Berkat Kemurahan Terima Kasih Tuhan Sekala Hormat Pujian Dan Ucapan Syukur Hanya Bagi Namamu Yang Kudus Saudaraku Mari Kita Berdoa Bapak Kami Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Saudaraku Bukalah Hatimu Dan Tengah Dakan Tanganmu Terimalah Berkat Tuhan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberikan Damai Sejahtera Berkat Anugrah Dari Bapak Surgawi Cinta Kasih Karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Dalam Persekutuan Dan Penghiburan Roh Kudus Menyertai Kita Semua Sekarang Ini Dan Sampai Selama Lamanya Dalam Berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Saudaraku Semua Saya Percaya Firman Tuhan Hari Ini Sudah Menjadi Berkat Yang Akan Menuntun Hidup Kita Semua Roh Kudus Senantiasa Menolongmu Dan Menuntunmu Hidup Dalam Jalan Kebenaran Tuhan Saudaraku Saya Sangat Senang Sekali Dan Berterima Kasih Jika Anda Berkenan Memberikan Komentar Pada Konten Video Ini Dan Bagikan Renungan Ini Pada Teman Dan Sahabat Anda Agar Mereka Diberkati Juga Melalui Renungan Ini Terima Terima Kasih Saudaraku Sampai Bertemu Kembali Shalom Tuhan Memberkati Sampai